Hai Mams, kali ini spesial banget Mams Talk Kedatengan satu ibu muda Belia, ceria, dan bahagia Ada Mams Woro disini Selamat datang Hai semuanya Kenapa Mams Woro disini? Karena sebentar lagi kita akan membahas seluk-beluk thalassemia Apa itu thalassemia? Apa ya? Sebelum kita ke Mams Talk Aku mau ngingetin dulu nih Mams ya Besok tanggal 22 Maret Cuma di Orami Kamu bisa dapetin free hand sanitizer Setiap pembelian minyak telon doodle Dan ada free hampers Buat pembelian minyak telon doodle Minimal 300 ribu Besok doang nih Satu hari doang Tanggal 22 Maret 2021 By the way Mbak Woro apa kabar? Baik sayangku Kita gak ketemu berapa minggu ya? Bentar doang baru kemarin Baru kemarin kita ketemu ya Kenapa aku relate banget sama Mbak Woro ini Karena dia adalah guru yogaku waktu hamil Masih mengajari yoga? Masih Alhamdulillah Sampai sekarang? Sampai sekarang Kemarin sempet cedera ya tangannya katanya Oh iya Apa yang terjadi? Kalau ini overtraining sih sebenarnya Oh gitu? Gak begitu bagus juga overtraining Jadi emang semua tuh harus serba pas gitu Karena jadwal mengajarnya ngeri banget nih Mbak Woro Satu hari bisa berapa jam kamu yoga itu? Enggak sih Pandemi ini agak berkurang banget sih Agak berkurang ya Oh bukan itu Raisa ya? Oh kalau itu bener Gimana kabarnya Mbak Woro? Baik Adis Baik sayangku Aku mau tanya Kamu itu kan ibu dengan anak talasemia betul? Betul sekali Talasemia itu apa? Mungkin mams di rumah belum tahu nih Harus pelan-pelan nih ngomongnya ya Karena takut salah ngomong Karena aku bukan ahli darah juga ya Jadi aku juga gak tahu sama sekali tentang talasemia Sebelum aku punya anak ini Pas aku hamil juga gak expect kalau bakalan ada new normal Aku tuh new normal berarti udah dari 2015 Normal versi kamu dan keluarga gitu ya Terus tahun 2015 tuh anakku lahir Harus diceritain duntut ya nih ya Terserah Terserah Jadi anakku itu lahir dengan kelainan darah Yang namanya talasemia teman-teman Awal diagnosanya gimana tuh? Begitu lahir langsung ketawa? Lahir langsung Jadi pas dia tuh gak prematur Dia tuh cukup umur Lahir di minggu ke-40 pas Tapi sesar Cowok ya? Cowok Karena pas umur 8 bulan Dokter kandungannya tuh bilang Ini kenapa gak berkembang ya gitu Maksudnya kenapa berat 8 bulan di kandunganku? Karena berat badannya tuh gak naik gitu Jadi terus kenapa kok gak berkembang? Terus kita lihat dulu ya sampai Sampai apa? Sampai HPL HPLnya Tapi sebelum HPL Kalau misalnya memang bener-bener ada masalah Kita sesar aja Kita tentukan tanggal Akhirnya berarti Sebelum 40 pas Sebelum 39 minggu itu Aku langsung bikin tanggal Bikin jadwal Kita sesar Tapi itu di dalam kandungan anak Posisi aktif seperti biasa ya? Aktif cuman dia sungsang Dia sungsang Cuman dokter itu mempermasalahkan Kenapa dia itu gak berkembang Sesuai dengan berat badan bayi di perutku Minggu-minggu terakhir kan Biasanya kan cepat banget kenaikan ya? Harusnya naik cepat Ini kok dari yang 8 bulan tuh gak naik gitu loh Sampai ke 9 bulan tuh Pas lahir dia tuh gak nangis Gak nangis Terus dokter-dokter ngeliat Udah mulai aneh tuh Kan kita kan lo sesar kan masih sadar ya Ngeliatin muka-muka dokter Suami mendampingi? Enggak Enggak boleh waktu itu Belum boleh Sekarang udah boleh? Udah boleh? Udah boleh Dulu belum boleh Terus abis itu Harusnya kan kayak nempel ke ibunya itu Juga gak dilewatin aja Aku terus nangis aja Aku ngeliat loh anakku kok Diam aja gak nangis Terus Kenapa gak ditempelin ke aku Padahal kan waktu sebelumnya kan Aku ngeliat di Youtube Oh ya ampun nempel kak Referensi gak banyak Ekspektasi gitu ya Aku bakal memikirkan Aku pasti nangis banget Waktu anakku nempel di dadaku gitu Ternyata gak ada Ternyata nangisnya beda ya Dilewatin disanaknya Anaknya digendong suster Dilewatin Aku cuma ngeliat Gini set gitu Ada apa ini? Dokternya bilang Gak apa-apa ya bu Iya gitu Mungkin karena aku masih Masih dalam prosesnya Belum selesai kali ya Tapi suamiku di luar Yang nerima anakku Dan kabar langsung tuh Langsung dikasih tau Ini anaknya tadi gak nangis pak Dan agak kuning Langsung diobservasi ya gitu Jadi langsung dibawa ke ICU anakku And ICU ya And ICU Sampai hari kedua Aku tuh gak ketemu anakku Sama sekali Karena masih diobservasi Kan kalau BPJS Lahiran sesar kan Cuman boleh tiga hari kan ya Di rumah sakit Dikasih pilihan Mau extend Tapi biaya sendiri Karena anakku masih disitu Atau pulang katanya gitu Aku mau extend dulu Aku mau Penasaran nih ada apa Nah itu pas hari pertama itu Dis langsung ketemu sama dokter Anak Bukan dokter spesialis ya Dokter anak Dokternya itu langsung bilang Ini harus dicek HB HB-nya dicek ternyata Cuma 6 Padahal kalau bayi itu Harusnya 10 sampai 12 HB-nya cuma 6 Cuma 6 Pas lahir itu Terus hari pertama Terus hari pertama Malam dokter langsung bilang Ini tanda tangan Besok pagi harus transfusi darah Jadi anakku tuh hari pertama itu Udah masuk ke inkubator Di ICU gitu Terus selang-selang infus Macem-macem Terus kabel-kabel gitu Dia gak bisa Berat badan terhitung kecil atau normal? Berat badan waktu lahir 2,5 kilo Itu normal loh Normal Normal banget Normal cuma Emang berarti dia 8 bulannya udah gede gitu ya Udah gede mungkin ya Terus-terus Ternyata yang gede aku Aku juga heran Yang disuruh makan terus Aku yang tambah gedean Aku gede-gede gitu Habis itu Hari kedua Pokoknya pas hari ke Umur dia 2 hari itu Dia langsung di transfusi Dengan keadaan yang di dalam ICU itu Dia udah ada kabel-kabel gitu Tapi kamu udah tau Kalau dia thalassemia? Belum Belum Dokter bilang ini anemia Oh baru sampai situ diagnosanya Nah bedanya Orang tuh suka salah Anemia tuh apa Thalassemia tuh apa Anemia tuh gejalanya Jadi anemia tuh gejala Yang entah itu jadi ke leukimia Atau ke thalassemia Atau penyakit darah lainnya Atau cuman kurang tidur Misalnya gitu kan ya Anemia Itu gejalanya lah Ini anemia Tapi kita Kasih darah aja dulu Pokoknya HB-nya biar naik Kan gak mungkin Lahir langsung DB kan Gak mungkin juga kan Berarti dikasih transfusi Supaya HB-nya naik Naik dulu Dari 6 jadi Waktu itu jadi 9 Atau mau 10 gitu loh Oke Terus Itu yang ditransfusi Darah dari kamu Atau mas Lofes gak? Itulah ya Tuhan itu luar biasa ya Aku O Suamiku AB Anakku Aresus Plus Aresus Plus Jadi beda semua Cross semuanya Jadi kita juga waktu itu Juga bingung kan Loh kenapa ini anak Ini anak siapa Itu bisa terjadi ternyata ya Bisa terjadi Bisa terjadi banget Dan yang bikin sedih itu karena Waktu itu sih belum-belum Belum ngerti juga Bakal akan seumur hidup juga kan ya Ya gak bisa ngasih darah dari kita Karena keluarga juga gak ada yang bisa kan Apalagi kalau bayi itu Harus bener-bener Darahnya itu yang bersih Jadi bukan gak pernah Kena merokok Alkohol Terus kalau bisa olahragawan Kalau bisa masih muda Susah ya Terus kalau Islam itu kayaknya ya Kalau gak salah Cowok tuh harus sama cowok Cereka harus sama cewek gitu-gitu Pokoknya susah lah Kualifikasinya susah banget Tapi Alhamdulillah dapet sih Waktu hari kedua Langsung ya Langsung dapet ya Wow miracle Terus-terus Terus apa lagi ya Tahunya thalassemia setelah hari keberapa? Tahu thalassemia Setelah umur itu Dia kan di ICU sampai 10 hari 10 hari baru akhirnya Aku bisa gendong dia Bisa ngasih-asih 10 hari baru ketemu ya? Iya 10 hari itu baru akhirnya Bener-bener Bener-bener bisa aku gendong Karena sebelumnya Perubahan suhu dari Inkubator keluar tuh Dia gak bisa Iya bener-bener Dan lagi masih banyak kabel-kabel Dan bayi itu Kalau ini Satu hari di infus disini Besoknya dipindah dis Ya ampun Anak Jadi udah cublus-cublus ya Sedih banget ya Aku juga membayangkan Masih yang keriput kan Kalau bayinya masih keriput Masih tipis banget Terus kulitnya masih kayak Ngelente-ngelente Ngelente-ngelente Bahasa disannya apa ya? Mengelupas 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 gitu-gitu Terus itu banyak Banyak bekas-bekas itu Terus ada bekas Tensoplase tuh lo dis Kalau waktu tensoplase Yang diambil tuh Kelupasannya tuh ikut Aduh Aku kalau masih ingat itu Paling sedih tuh pas bayi itu Dan kita tuh Kayak bener-bener kayak Sinetron Ngeliatnya dari jauh kan Dari kaca gitu Kayak dari jauh gitu Gak bisa dekat langsung Sedangkan Ibu-ibu lain Habis ngelahirin Langsung megang anaknya Itu Pertanyaanku adalah Dia begitu Di transfusi satu kantong HB-nya langsung naik? Tapi belum sesuai dengan Belum standar Belum standar Jadi harus setiap hari? Belum Itu masih belum ketahuan juga Jadi dari umur dua hari Sampai umur satu tahun Dia masih keluar Masuk-keluar Masuk Nah dokter takutnya tuh DB Awalnya Karena dalam waktu satu tahun Bisa Empat sampai enam kali Kalau gak salah Enam kali dia Apa? Yang dialami apa? Terima kasih apa dia keluar Masuk rumah sakit? HB-nya drop lagi Dia panas demam Jadi bener-bener HB drop aja ya? Demam panas Terus HB drop Terus kayak Kayak orang DB Dikira DB Panas gitu ya? Tapi gak ada titik-titik tuh gak ada Titik-titik di bawah ini tuh gak ada Aduh Masih bercanda ibu Ini lucu ya? Terus habis itu Dokter Johnny kan waktu itu Dokter Johnny bilang Agak Agak ini ya Agak menuju ke thalassemia ya Coba Perbanyak literasi tentang thalassemia Dokter bilang kayak gitu Disarankan oleh dokter langsung ya Terus Nanti kita Umur satu tahun Karena kalau udah satu tahun Baru ketahuan nih Ini bisa tegak gak ini thalassemia Maksudnya bisa tegak gak ini diagnosanya Karena kan mungkin Kalau udah satu tahun Sudah masuk makan Sudah masuk Apa ya Nutrisi Tapi perkembangan si anak normal ya? Dari tuh normal banget Jadi mau makan Perkembangan Ngomongkaknya juga sesuai dengan waktunya Semuanya kelewatan Kelewatan semuanya Kelewatan Ngelewatin maksudku Ngelewatin Terus abis itu Pas umur satu tahun Akhirnya Yaudah kita screening test Waktu aku Waktu anakku itu Udah lumayan modern Kalo yang dulu Screening testnya tuh diambil sum-sumnya Di tulang lutut Beneran Jadi tulang lututnya tuh kayak di Bor gitu Terus diambil sum-sumnya Untuk ngeliat Ini nih tegak Ini tuh apa gitu loh Diagnosanya tuh apa Kalau apa tegak thalassemia atau enggak Itu jaman dulu Jaman dulu Terus Waktu Darren itu alhamdulillah Udah ada kayak mengambil garis tepi Darah Itu gimana tuh? Aku gak tau ya pokoknya Namanya screening darah biasa Screening thalassemia Namanya Diambil garis tepi darahnya Dilihat apakah Ini tegak thalassemia atau enggak Terus nanti bisa ketahuan thalassemianya tuh thalassemia yang apa Oh ada jenis-jenisnya juga ya? Ada jenisnya banyak Ada tiga Jadi thalassemia mayor Minor Intermediate Intermediate dulu sama minor Kalo mayor itu yang setiap bulannya harus transfusi darah Thalassemia mayor itu ada dua lagi Dua lagi-lagi Tergantung dari kan kalo darah itu ternyata Kayak itu loh Kalo matematika itu apa ya Kayak ada garis-garis pager-pagernya gitu loh Jadi darah titik terus ada pager garis Terus titik lagi Pokoknya kayak gitu lah kira-kira Nah itu alpha atau beta Thalassemia mayor itu masih ada alpha sama beta Perbedaannya nanti ke umur-umur HB-nya Umur HB-nya Oh jadi harus transfusi setelah berapa lama itu beda Alpha sama beta Itu hampir lebih rentan untuk cepet Oh jadi harus cepet ganti ya Eh harus cepet transfusi ya Kalo beta masih yang 30 hari lah Kalo yang minor itu gimana? Nah kalo.. Kan ada mayor Intermediate dulu Habis mayor itu yang bener-bener harus rutin Transfusi darah Transfusi ya bukan cuci darah ya Orang suka salah tuh Iya Nanti kita perjelas lagi bagian itu Intermediate Intermediate itu yang biasanya tuh gak ketahuan Jadi transfusi tapi misalnya lagi DB Pas drop aja DB atau misalnya lahiran Orang tuh sering ketahuan kalo thalassemia pas lahiran Itu berarti intermediate Karena gak harus rutin Karena gak harus rutin Dan memang bener-bener dia butuh darah Tapi gak yang apa ya Mendesak banget gitu loh Yang satunya tuh minor Itulah aku Oh kamu juga? Oh gitu Jadi minor itu yang membawa Yang karier Oh gitu Yang cuman punya sifatnya aja Tapi aku gak butuh transfusi sama sekali Oke Seumur hidup aku Alhamdulillah belum pernah Suamiku juga belum pernah Jadi yang namanya thalassemia ini Apa sih sebenernya? Tidak bisa memperbarui atau gimana? Iya Thalassemia itu Apa yang terjadi dengan darah seorang yang thalassemia? Kelainan darah yang dimana Manusianya, tubuh manusianya itu gak bisa memproduksi Sel darah merah Jadi kalau kita orang biasa tuh sel darah merah Sel darah putihnya tuh bisa diproduksi Regenerasi Regenerasi 120 hari lah paling enggak Dan itu secara otomatis ya? Iya Dengan organ tubuh kita sendiri Dengan sistem peredaran darah kita sendiri Tapi kalau untuk anak thalassemia Dia tuh kayak Mati aja gitu loh Kayak kalah terus sama kegiatan kita Sama apa Dia tuh gak bisa diproduksi lagi Jadi harus diproduksi secara manual dengan transfusi Yes, dimasukin lagi Oke Dan itu bener-bener satu-satunya obat Ada dua treatment sebenarnya Transfusi darah Dan ada lagi yang namanya BMT Kayak Cangko apa namanya ya? Transplantasi gin... Gin gel atau apa? Bukan sum-sum Transplantasi sum-sum tulang belakang Oh gitu loh Oh jadi ada dua solusi? Solusinya Jadi Darren itu thalassemia mayor? Mayor beta Mayor beta Kalau yang alpha apa tadi? Yang lebih rentan mungkin ya Untuk lebih cepat durasi Oh oke Lebih cepat Apa namanya harus ganti? Iya Kalau Darren itu per apa? Sebenarnya itu ternyata Aku makin kesini makin sadar Kalau itu tergantung dengan moodnya dia Tergantung dengan kegiatannya dia Makannya dia Kesehatannya dia Terus istirahatnya dia Kalau misalnya lagi oke nih ya Dia moodnya lagi oke Kayak sekarang nih makannya lagi banyak banget Lagi gak capek-capek banget Gak sekolah Kayak gini-gini Bisa satu setengah bulan sampe Hampir ini Januari terakhir Februari dia gak Oh dia gak Karena kemarin kita tes darah Gak drop Masih bisa Tapi sebenarnya Darren disarankan untuk Maksimal 45 hari Oke Cuman kemarin kata dokter Masih bisa nih digoyang lah ya di Dan itu segitu dari bayi Dari bayi Dari bayi Dari bayi sampe sekarang ya Tidak berubah gitu maksudnya siklusnya Enggak Paling ya agak lambat-lambatnya satu setengah bulan gitu ya Umur 0 sampe 1 tahun masih baru 3 kali Oke Mulai rutin 1 tahun setelah tegak thalassemia Oke oke Kita ambil darahnya itu hasilnya keluar Ternyata tegak thalassemia Mulai rutin tuh 1 bulan sekali Karena dokter memang udah Nah setelah itu kan kita terus disarankan untuk ketemu sama dokter hematologi anak tuh Spesialis tuh ya Spesialis kelainan darah anak Untuk anak ya tapi Ada tapi disini ya? Ada alhamdulillah ada 2 Yang paling pertama kita ketemu tuh dokter Iza Yang kedua tuh ada dokter septin itu Tapi kita sampe sekarang dokter Iza itu Jadi dokter Iza yang memantau dari awal sampe sekarang Bener-bener tuh gak boleh telat Gak boleh telat dan gak boleh telat Minum obat juga harus rutin Kayak gitu-gitu Supaya bener-bener efek sampingnya yang kan Kalau transfusi kan ada efek sampingnya juga dis Jadi gak cuman Gak cuman transfusi Terus dia oke gitu ya Tapi ada Ada apa ya Ada efek samping dari transfusi yang sebenarnya Itu yang bikin kita agak deg-degan nih Fungsi ginjalnya Fungsi jantungnya Fungsi hatinya Karena itu memang dari Mungkin karena dari orang lain kali ya Iya Karena darah orang lain Dan Darah kan mengandung set besi ya Dia kan numpuk tuh set besinya Banyak kan Nah set besi itu yang Yang harus dikikis lah gitu Oh gitu Jadi ada efek sampingnya juga ternyata transfusi Kayak dia Detak jantungnya aja Cepet banget Kalau orang normal tuh Duk-duk-duk Oh gitu Iya Itu setelah transfusi Atau sampai sekarang Atau setiap harinya gitu Kita juga baru tahu Akhirnya ternyata memang Anak telasimnya kayak gitu Oh oke Tapi sampai sekarang Deren sampai sekarang Tiga bulan sekali Sekarang usianya adalah Enam tahun Tiga bulan sekali dia Cek jantung Apa namanya EKG Terus enam bulan sekali Dia cek veritin Veritin itu Untuk menghitung Kadar zat besi dalam tubuh Protein zat besi dalam tubuh Terus Ada banyak lagi treatment-treatmen yang lain Dan di cek setiap tiga bulan ya Dan setiap bulan kita ke rumah sakit Dua kali Untuk Ambil darah Dan di transfusi Berat ya di bagian itu Awalnya sih Awalnya berat Awalnya Kamunya berat Gak ngerasain baby blues Oh gak ngerasain baby blues Oh gak ngerasain baby blues Karena udah gak waras dulu dari aku Aku baby blues juga Tapi gak terlalu yang parah gitu sih dulu Aku gitu kan Cuma kamu kan Bayangin aja Sepuluh hari baru bisa pegang anak gitu kan Pasti berat sekali Apa rasanya dulu? Gak ngerti ya Disa Setelah melahirkan Bagaimana apa yang Kamu rasakan sebagai ibu Karena mungkin disini ada ibu-ibu Dengan anak yang punya gejala yang sama mungkin Ya boong banget kalo gak stress ya Iya pasti Mungkin itu baby bluesku udah disitu kayak Cuman aku yang lebih ke waktu itu Lebih ke yang gak tau lagi mau gimana Anakku bisa hidup aja Aku udah seneng banget Karena di ICU itu kan ICU loh Di ICU Baru lahir ICU Yang bener-bener Eh gak tau nih anakku mau gimana Akhirnya Tuhan tuh mau punya rencana apa Cuman Ya udah dijalanin Dijalanin Ya boong ya kalo dijalanin ya Waktu itu aku tuh gak mau yang ketemu orang banyak Karena Malis ditanya-tanyain Beneran Malis ditanya-tanyain iya pasti Keadaan anakmu sehat aja ditanya-tanyain Apalagi anakku kayak gitu Disalahin dis Ketika orang-orang tuh ngasih tau Hah? Thalassemia Thalassemia kan menurun Siapa yang bawa? Kamu apa suami kamu? Tapi berarti bener Thalassemia itu menurun? Iya Cuman satu masalahnya Thalassemia itu Penyebabnya nih? Penyebabnya cuman genetik Gak ada yang lain Bukan nular Bisa dicegah gak sih sebenernya? Bisa Jangan punya anak Gak maksudnya ada misalnya nih Kalo aku Pikiran orang awam ya Misalnya Sebelum menikah cek darah dulu Si istri dan suami Kalo gak salah ada gitu-gitu ya Screening test Soalnya kakak iparku di Itali juga Kayaknya sama deh Soal resus dan golongan darah tuh mereka sama Sehingga mereka Harus menjalani satu treatment tertentu Sebelum mereka punya anak gitu Aku denger sih disitu Itu di luar negeri tuh udah aktif banget Iya Screening test Bukan cuma screening test tuh Vaksin-vaksin sebelum punya anak tuh Iya sampai semuanya Runtutannya panjang banget gitu ya Makanya banyak orang yang gak menikah resmi Karena mereka males ngelakuin Ngelewati masa-masa itu Proses itu Tapi di Indonesia gak ada Makanya aku ya ampun Kalau aku tahu mungkin aku akan ngelakuin itu juga Iya Screening test itu penting banget Jadi ketahuan siapa yang Apakah salah satu dari kita tuh punya gen thalassemia gitu Dan sebenernya gak cuma thalassemia aja Penyakit-penyakit lain akan ketahuan disitu juga Penyakit darah lain Atau penyakit bawaan lain gitu Satu-satunya cara supaya Jangan sampai anak kita thalassemia Menikah dengan orang yang gak thalassemia Yang gak punya sifat pembawa Kalaupun iya Kalaupun iya Kalau kita menikah sama orang yang thalassemia Oke Ini pernah aku ngobrolin sama dokter punya Aku pengen punya anak lagi sebenarnya Terus aku ngobrol-ngobrol Terus dokter menyarankan untuk Ini kayaknya kalau anak kedua Karena anak pertamanya mayor dan beta Itu kemungkinan anak kedua itu akan Akan mayor lagi Sekitar 50% 25% nya adalah intermediate atau minor 25% nya adalah intermediate dan 25% nya adalah minor Oke Kalau misalnya pengen punya anak yang tidak akan seperti ini lagi Better kalau bayi tabung Nanti dipilih bibit yang paling unggul Tapi itu pun juga Belum tentu langsung jadi ya Seperti bayi tabung-bayi tabung yang lain Yang sudah bibit unggul dimasukkan ke kita Kitanya belum tentu jadi Maksudnya kita bisa nerima apa Ya Ya tergantung bagaimana Anda menyikapi ini nanti gitu ya Kalau Tapi ada juga sih kata-kata dokter di luar negeri Jadi Kalau mau anaknya sembuh Bisa tuh diambilin sum-sum dari adiknya Kalau adiknya normal Oke Kalau adiknya normal Itu juga bisa jadi penembuh juga Jadi diambil sum-sumnya Ditanamkan kederan Dari adiknya nih Terus nanti dia akan produksi darah merah dengan sendirinya? Bukan produksi darah merah Cuman dia udah gak butuh transfusi lagi Oke Tapi dia masih punya pembawa Jadi dia jadi mayor jadi minor Atau mayor jadi intermediate Oke oke Jadi turun kelas ya kalau BPJS ya Oh iya turun kelas Terus kalau tadi aku tanya kondisi kamu Sekarang aku mau tanya kondisinya Deren gimana sih Kan susah nih pasti Kamu sebagai ibu Dengan anak thalassemia yang dari kecil Sudah terbiasa menghadapi rumah sakit Terus dicubles-cubles Itu kan gak kebayang ya Aku tuh aduh gitu Tapi Deren gimana sih? Ya Ya waktu kecil waktu umur 1 tahun tuh Bayi ke 1 tahun tuh masih yang Kita aja marah gitu Lihat susternya Ngambil darah kadang Kan bayi kan Melawan kan ya Iya Diambil ditusuk-tusuk 8 kali Sekarang mau vaksin aja Gitu ya stress juga gue Apalagi anak bayi gitu Waktu bayi sih kita yang lebih emosi sih Anak kecil kan cuman nangis cenger gitu Kayak ngelawan-ngelawan kayak gerak-gerak gitu Dia mulai melawan itu Umur 1 tahun setengah Ketika dia udah mulai ngomong Dia sempat Yang stop berbicara Itu Sampai aku stress banget Aku bawa ke YPAC Sorry banget ya Stop berbicara kenapa nih? Dia ngomong-ngomong Ngomong ya 2 tahun setengah Sampai akhirnya di sekolah Aku sampai ketemu sama psikiater Sama dokter Tumbuh Kembang Anak Dokter Profesor Harsono Salimu Ternyata masalahnya karena dia itu trauma Karena bapak ibunya selama ini support Si dokter dan susternya Untuk ngambil darahnya dia Mungkin treatmentku yang salah mungkin ya Aku dikasih saran sama dokternya itu Mungkin datanglah sebagai penolong Jadi bukan sebagai orang yang ikut membantu Memegang Karena bener-bener dia gak mau ngomong sama aku Dia tuh cuman ngerengek-rengek doang Padahal dia udah ngomong waktu itu Sempet bener-bener dia gak mau ngomong sama bapak ibunya Cuman ngomong sama oma upahnya doang Sama oma upahnya doang Aduh sedih banget kan Iya Itu paling sedih tuh Terus akhirnya Sekolah kan Semakin lama Aku setiap kali dia ditransfusi kan tetap setiap bulan juga Kamu di luar berarti kan? Aku di luar Ketika udah selesai Baru dateng Baru aku dateng terus dia mau lu ke aku Akhirnya mulai muncul kembali nih rasa Percayanya dia ya Rasa Butuh untuk Oh mamaku datang sebagai penolong Enggak yang jelomprong ke Enggak yang jelomprong ke Jelomprong ke Bahasa nanti siapa ya? Apa ya? Jelomprong ke adalah Sudah jatuh tertimpa tangga Iya begitu Anak aku merasakan itu Jadi anak aku udah down Semakin diinjek lagi Gitu ya Ibaratnya gitu Lalu tuh Bener-bener Kalau di itu tuh Sampai kayak gitu Nah setelah mulai ini Percaya ini mulai ngomong lagi Setelah tahun ya berarti Yang lucu Dia tuh mulai nanyain Kapan ke rumah sakit? Kalau lewat rumah sakit Itu rumah sakit Darren Gitu Terus Masuk ke UGD tuh Yang mulai naik sendiri Ketempat tidur Sudah siap ya? Sudah siap Ngasihin tangannya Hari ini mau yang ini Nanti di infusnya yang sebelah sini Besok mau yang ini Terus dia mulai minta Ma beliin Tenso Plus Yang gambar-gambar gitu ya Gambar-gambar gitu Jadi dia Lester Apalagi ya udah mulai Yang Ya kalau Takut sih masih wajar ya Kayak Muter-muter gitu Cuma dia gak nangis Yang nangis cuma Menahan sakit ya Dan dia tuh pamer ke aku Ke orang-orang Aku tadi gak nangis loh Aku tadi cuma Gitu Terus nangisnya cuma sebentar aja Berarti dari umur dua setengah tahun? Mulai-mulai Mulai-mulai Mulai bisa menerima Terbiasa Terbiasa dengan rutinitas itu dua setengah tahun Dua setengah tahun Sampai sekarang dia kayak yang udah santai banget Yuk Yuk kita keluar sakit yuk Ayo Tapi tergantung energi ku juga sih Kalau aku lagi ngedrop Maksudnya aku Setiap kali mau berangkat Besoknya ke rumah sakit Aku hari ini ngomong nih sama dia Dek besok kita ke rumah sakit yah Dia njus yah Maya Biar itu yah Biar sehat yah Nanti kalau udah merah lagi Kita pulang Kanan pulang kayak gitu Ya gak apa-apa Tapi kalau misalnya aku lagi ngedrop tuh Energiku Dia tuh bener-bener yang ikut ngedrop Jadi tergantung energi emak bapaknya juga sih Oke Itu tuh Deren tuh setiap habis ditransfusi itu nginap dulu? Sebenarnya kalau dulu BPJS yah balik lagi yah Dulu itu tiga hari Karena ada observasi juga Tapi seiring berjalannya waktu Karena ternyata sampai sekarang pengidap thalassemia di Indonesia tuh sekitar 10 ribu Orang yah Dan satu orang itu satu bulannya menghabiskan 400 juta Setiap bulan untuk anak thalassemia Mungkin BPJS sudah mulai kewalahan yah Dikurangilah Ini baru mau jadi pertanyaan aku Bagaimana negara menyikapi ini gitu Support banget Support banget yah Cuman kebijakan-kebijakannya kadang bikin deg-degan juga sih yah Karena kita tahu sih Setiap bulan Setiap bulan 400 juta Berarti satu kali transfusi kan Itu satu orang yah 400 juta Terus dari tiga hari Kan ada masa observasi setelah darah masuk Sekarang dimundurin nih Cuman 8 jam doang Jadi hitungannya bukan nginep yang Rawat inap Tapi Kayak UGD gitu loh dis Kayak cuman di UGD Ini terus Tindakan 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 doang Jadi cuman tindakan untuk transfusi doang Terus udah pulang Udah pulang Karena memang kayaknya udah bisa di rumah juga yah Iya Tapi berarti negara support yah mbak Support Semuanya dari ambil darah dari cek darah Dari cek HB Dari dokternya Tinggal bayar BPJS aja Tinggal bayar BPJS aja Paling mahal tuh obat tuh yang setiap bulan itu Jadi minum obat juga Dara? Obat Yang aku bilang kelasi Yang aku bilang set besinya tinggi itu Dia harus mengurangin set besinya dengan obat kelasi besi Oh gitu Jadi konsumsi obat rutin juga Iya Zaman dulu tuh masih yang kayak insulin gitu Ladi sih yang di Suntikin di perut gitu Sendiri Sekarang udah mulai Udah mulai ada yang kayak redoxon gitu Yang dimasukin ke air gitu Oh ya Jadi anak doyan juga ya Iya Cuman karena itu kayak Kayak ada pasir-pasir gitu Kan anakku belum doyan Ada yang sirup juga Itu yang mahal Oke Itu agak mahal Dan itu di support Di support mereka? Itu harganya satu botol sekitar 2.800.000 Oh my god Itu untuk berapa? Setengah bulan Setengah bulan Iya gak sampe Berarti itu gratis dari BPJS? Gratis Alhamdulillah Dulu dari awal berarti memang treatment si Derenthalassemia ini dengan BPJS? Dari awal? Enggak Dari awal pertama itu masih yang sendiri Mandiri Mandiri Berapa tuh biayanya dulu? Satu sampai tiga kali kayaknya Kita masih bayar Kalau rawat inapnya udah BPJS Cuman kayak transfusinya Waktu itu masih diberayat sih Belum Mereka belum paham BPJS Oh oke Jadi belum kemasuk ke Ambil darah apa? Cek Bukan cek darah Transfusinya Sekitar 5-6 lah 5-6 juta sekali ya Sekali ya Transfusi dan treatment lain-lainnya itu Termasuk obat? Enggak Itu udah masuk BPJS Cuman kita cuma lepas dari Tranfusinya Oke Dan itu masih ngambil sendiri Kalau sekarang Masih antri sendiri ke PMI Sekarang bayar gak? Sekarang aku udah ikut ke yayasan Jadi kayak kita punya Punya yayasan Komunitas gitu ya Komunitas gitu ya Nah setiap yang udah masuk komunitas itu Udah gampang banget PMI udah Tau udah Kita cuma tinggal Tinggal apa ya? Kurang maju ya Kita tinggal Apa ya? Tinggal dateng Ke rumah sakit Ntar yang ngurusin semuanya rumah sakit Kita gak perlu ambil Jadi darahnya yang nyari juga dari rumah sakit Bla 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 Asal kita udah masuk ke yayasan itu Oh gitu Jadi ada semacam keanggotaan Yang memudahkan juga ternyata Oke Ada komunitasnya mams Kalau misalnya ada mams Dengan anak thalassemia yang menonton Tapi Pernah ngalamin yang namanya Kekurangan kantong darah gak? Pernah kan dulu Aku inget dulu Iya Aku pernah ngepost, aku juga ikut nyariin temenku Ada yang mau, aku mau, aku mau Itu tuh Pernah dulu Darahnya Darren tuh termasuk langkah gak sih? Resus positif? Enggak sih Sebenernya enggak Sebenernya enggak? Enggak, banyak sih Cuman Orang Indonesia Itu kalo pagi puasa itu males Transposisi Eh, enggak, cek Donor darah Jadi stoknya pas puas Nah ini nih, orang jarang tahu Stok darah di PMI itu kalo pas puasa Lebaran tuh abis Bener-bener stoknya tuh tipis Dan karena orang lagi puasa kali ya Males gitu ya Mungkin lagi Wah, aku jadi bangga dengan kantorku Oh iya Karena di kantorku sempet kita mengadakan donor darah di bulan puasa Itu penting tuh Bulan puasa paling penting Beneran itu kita, bulan puasa kemarin tuh sempet Di kantor ada Terus mengajak kerjasama orang-orang dari Satpol PP Ini masih bapak-bapak Satpol PP Jadi banyak banget Sampai kita kalo gak salah menghasilkan 400 kantong darah gitu Oh gitu Lumayan Lumayan tuh Jadi berarti bulan puasa dan bulan Apa, lebaran gitu-gitu Itu tuh tipis Susah ya Apalagi liburan Liburan yang long weekend tuh tipis Karena yang butuh darah gak cuman kita juta Tidak hanya orang-orang talasemi ya betul Dan anak talasemi kayak Darren tuh ya A, resus plus Itu pun juga harus dicari lagi yang sesuai Mungkin stoknya masih ada tiga misalnya Cuman gak ada nih yang sesuai kualifikasinya yang Darren itu Kayak yang gak merokok Kalau tidak terkontaminasi obat gitu Biasanya kalo abis minum obat suka gak boleh ya Gak boleh Untuk yang lain, untuk yang darurat mungkin langsung dikasih mungkin ya Gitu-gitu sih Apalagi pandemi ini Awal-awal pandemi Aduh kita tuh takut banget kan Yang pertama takut Apakah nanti darahnya akan menular Menularkan Corona gitu Yang kedua Apakah masih ada orang yang mau mendonorkan darah Sempet stoknya nipis sih Waktu pandemi awal-awal Karena orang-orang yang kena Covid juga beberapa butuh transfusi ya Dan gak ada orang yang keluar rumah Apalagi untuk donor Betul-betul Waktu itu sempat kita udah Di grup WhatsApp tuh Pokoknya ano ya Siap-siap Pokoknya siap-siap gitu Takutnya nanti kalo ketika kita butuh Gak ada stok gitu Yaudah akhirnya setiap-siap Ternyata masih ada sih Si apa Aresus Plus buat Deren masih ada Tapi ternyata enggak sih Enggak-enggak Lewat-lewat darah yang masuk ke Deren Ternyata enggak juga Belum ada jurnal yang menunjukkan kalo Corona menularkan Corona tertular lewat transfusi darah Jadi kita masih Mikir positif aja sih Semoga gak ada Jadi Sejauh ini masih aman ya tuh Tinggal Stoknya ada atau enggak Apa yang terjadi kalo misalnya waktu itu gak ada stok? Ya kayak aku tuh Kayak demam berdara ya? Oh Untuk si Deren ya Si Deren ya Efeknya ya kayak Kayak kuning Oke Kuning terus Pucat Terus Lemes Lemes Terus panas demam dan Fungsi organ Yang kita takutkan sih Oh gitu ya Lebih ke fungsi organ sih kayak Gagal Efek samping berarti ya? Ya Karena kan Gagal jantung kan Darah kan berhubungan banget sama semua organ Betul Darah kan ya Dilewatin darah kan Ya fungsi organ sih takutnya cuman Gagal salah satu Karena Kebanyakan anak talasimnya itu Banyak yang Dulu-dulu sih Dulu-dulu itu Banyak yang gak Terselamatkan di atas usia 30 tahun 30 tahun? Iya Karena mereka di usia remaja itu Mulai banyak yang udah mulai Aku males nih Transfusi Aku sekolah Aku kuliah Udah mulai main sama temen-temen Masa aku harus Pause dulu semua kegiatan Aku mau transfusi Aku malu sama temen-temen Banyak yang kayak gitu Akhirnya Gak terselamatkan di usia itu Karena mereka banyak yang kayak Skip Skip PR-nya untuk anak talasimnya Untuk tolor adalah Jangan pernah skip Apa panggilannya? Toler Talasimnya Penidap talasimnya Jangan skip Transfusi Jangan skip minum obat Kelasi besi Karena itu efeknya panjang ya Panjang Efeknya bukan panjang Tapi efek yang paling berat adalah Tiba-tiba Yang aku bilang Fungsi organ tadi gagal Banyak yang tiba-tiba langsung ICU aja Udah yang gak bisa ketolong aja Jadi emang benar-benar harus rutin ya? Kalau tadi kamu sempat cerita Soal solusinya kan ada dua nih Yang satu, Transfusi Ada satu lagi apa tadi namanya? BMT Itu Transplantasi sum-sum tulang belakang Itu kamu ada Tahu informasi soal itu gak? Ini lagi ada nih Lagi ada nih Kalau mau cek di Youtubenya Siapa ya? Keluarga Celana Kalau gak salah itu Kita masih hubungan baik Aku sering di MDM-an sama dia Jadi Dia tuh punya anak dua Talasimnya semua cowok-cewek Mayor? Mayor semuanya Mayor beta lagi Terus Sama kayak Darren ya? Sama kayak Darren Dua-duanya lagi cowok-cewek Terus akhirnya Mereka Pengalangan dana nih Dibantu sama Deddy Kobusher waktu itu Terus mereka ke Ini ke Sebelum pandemik Sebelum pandemik Mereka ke Bangkok Ke Bangkok Untuk Transplantasi tuh Si sum-sum tulang belakang Lewat emaknya Jadi dia diambil dari ibunya Jadi dengan uang pengalangan dana? Iya Mahal dong Satu anak bisa 4 miliar Apa yang dilakukan sih? Mereka bisa loh Yang ditransplantasi apa sih? Diambil sum-sum tulang belakang Donornya Pendonornya Oke Jadi waktu itu karena ibu Dengan kualifikasi tertentu ya berarti? Tentu Checknya luar biasa Makanya kayak Kalau keluarga yang bisa tuh Adiknya yang normal gitu kan? Dan kebetulan karena adiknya dia juga Tengah semia Ibunya Karena ibunya Cocok Rencana Nanti adiknya itu diambil dari orang lain Oh berarti ini Berarti ini baru satu anak tuh? Baru satu anak Dan tapi ternyata Belum berhasil Kasian banget Pokoknya kalau mau cek-cek di Akun Youtubenya itu Keluarga Celana Kalau nggak salah Belum berhasil? Belum berhasil Berarti masih ada kemungkinan gagal? Itu loh Jadi dia kayak Ngefek ke organ-organ lain Sampai Sampai kayak Apa ya? Namanya apa ya? Sakitnya macam-macam itu apa? Komplikasi 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 ke semua Penyakit malahan Gitu Jadi sampai sekarang belum itu Tapi banyak juga yang berhasil Untuk Untuk beberapa tahap Banyak yang berhasil Karena memang BMT itu Harus di bawah 5 tahun Oh gitu Kalau udah di atas itu Susah Susah Karena organ-organ tubuhnya Sudah mulai berkembang Dan Dan agak susah sih Untuk Mengadaptasi Sum-sum yang baru masuk Ke organ tubuh yang sudah ada Iya Membeda ya Karena sesuatu yang dimasukin Ketemu kita yang bukan berasal dari sini Mungkin si Conan ini Mungkin si Conan ini adaptasinya terlalu berat Mungkin ya Makanya Komplikasinya enggak banyak Gitu Tapi katanya sih ya Satu-satu Ada dua cara Untuk anak thalassemia Bukan bertahan hidup sih Dis Tapi Quality of life-nya tuh Oke gitu Itu Transfusi dan transplantasi Jadi dua solusi itu Yang ditawarkan gitu ya Aku memilih untuk anakku Transfusi Makanya aku pengen banget Masih ada terus Pengen jadi ibu yang selama-lamanya Lama banget Pengen nemenin dia Iya Kalau Anak thalassemia tadi Berarti Kemungkinan hidupnya juga panjang dong Seperti orang biasanya Asal dia Melakukan gaya hidup sehat Bener gak? Treatmentnya bagus Terus tidak pernah skip Transfusi itu tadi Minum obat terus Itu berarti Dia akan sama aja kan Kayak kita juga gitu Tapi ternyata juga Apa tadi Kayak capek gitu-gitu Ngaruh dong ya? Iya ngaruh banget Jadi dia gak boleh capek Kayak kegiatan terlalu berat Juga gak bisa Lebih kayak Dia akan bergejala anemia Gitu loh Kayak kunang-kunang Unbalanced Gitu-gitu loh Kayak Apa ya Gak fokus Gitu-gitu Makanya anak thalassemia itu Banyak yang gak fokus Banyak yang kayak Karena darahnya kan Kayak kurang gitu loh Pusing ya Pasti merasa pusing Dan mengganggu juga Tapi katanya juga Ketika aku pernah ngobrol sih sama Waktu itu satu kamar tuh sama Anak yang udah gede tuh thalassemia Tapi udah gede Thalassemia juga Aku pernah sih dari hati ke hati ngobrol sama dia Karena aku akan mempersiapkan masa-masa itu Untuk anakku nanti kan ya Paling berat tuh umur berapa? Umur SMP kak Katanya gitu Kegiatanku tuh udah banyak tuh les Dan sebagainya terus temen-temen Oh kamu ngobrol sama si anaknya? Iya Karena waktu itu satu kamar berdua tuh Dia lagi sendirian tuh Dan banyak anak thalassemia tuh yang udah mulai yang Santai banget tuh berangkat-berangkat sendiri gitu Pulang-pulang sendiri gitu Jadi udah gak ditemen bapak ibunya gitu Lalu aku ngajak ngobrol Karena aku pengen tau sih Apa yang akan terjadi dengan anakku nanti SMP kenapa katanya? SMP katanya Katanya karena kegiatan udah mulai banyak sekolah Terus ketika dia pamit sama gurunya Dia dibully sama temen-temennya Oh vampir-vampir Kayak gitu-gitu Jahat banget sih Iya Udah banget Mana temen-temennya tak parah nih kayaknya Untungnya sih Untungnya anak itu Agak itu ya Agak Agak Gedi lah hatinya Terus Eh itu apa ya Kalau menurut aku Anak thalassemia ini Pasti mentalnya kuat-kuat deh Karena udah gila lu Dari kecil Sudah mengalami sesuatu yang berat Kan pasti Stressnya udah lewat duluan Iya gak sih? Aku mikirnya gitu Daren tuh mentalnya pasti kuat banget Tapi dramanya gede banget Oh iya Gino kan Gino kan Kayak emaknya kan Lucu banget ya Lucu banget ya Akrab banget sama anakku juga nih Daren Sudah berpelukan mereka ya Iya Udah nanyain loh Terus Terus ini Apa namanya Kalau Kamu juga pasti mentalmu dong mbak Kalau omongan-omongan tetangga sering gak? Omongan temen-temen Tetangga Apa gitu-gitu Gimana sih mereka menghadapi Mereka tuh Apakah lebih ke mengasihani Atau ke Membuli Atau ke Menyalahkan Gak ngerti ya Dizia Itu antara Iba Kasian Sama Nyukur gitu Aku gak ngerti ya Beda tipis ya Omongan orang itu kan Kita gak tau arti mereka ya KTF Masa hakik Tapi Sinis gitu ya Kadang-kadang ya Menjahat nih Dizia Yang paling sebel banget sih Mungkin karena aku sudah Menemui mereka ketika Aku pulang duluan Sedangkan anakku masih di ICU Pulang ke rumah duluan Dan anakku masih di ICU Itu kan udah banyak Tangga-tangga yang dateng tuh Yang bawa Hempers-hempers Tapi Kok anaknya gak ada? Kemana? Terus pertanyaan-pertanyaan Anaknya kenapa? Dan sebagainya Padahal kita masih sesar tuh ya Kita ngomong sedikit kan Masih pedes banget kan sesarnya Masih ada hormon-hormon Sisa-sisa hormon hamil Yang sensitif gitu loh Iya itu Cuman kan aku lebih ke Waktu itu gak tau Aku lebih ke sedih Banyak sedihnya sih Daripada emosinya di waktu itu Karena mungkin Beda ya Ketika Anak di situ capek mungkin ya Ada emosi capek gitu Tapi waktu itu aku gak ngerasa capek Jadinya Aku lebih banyak ke sedihnya Jadi Waktu itu lebih ke nangis Nangis gitu Orang-orang yang ngatain Ini Oh jadi telasnya itu menurun Jadi Siapa yang bawa ini? Kamu papa Oh ini pasti bapak ibunya punya dosa tuh dulu Kayak gitu-gitu Ada di Terus Terus Dikasih asi Sok tau Kasih asi Banyak aneh ya kayak gitu Oh itu Asinya kurang Maknya itu Kecil gitu Eh Nah aja lu gak tau Kecil-kecil bisa apa Banyak gitu Sampai hal yang gak mau tuh Hubungannya sama talasim yang gak ada tuh Di omongin gitu loh Sampai kayak Waktu hamil tuh makan apa gitu-gitu Mereka gak ngerti gitu loh Dan waktu itu sempet Kayaknya Kayaknya Waktu itu masih-masih Tiga bulan pertama itu masih yang Ketemu sama orang-orang kayak gitu Sampai circle-circle ku Bapak ku Mertuaku Keluarga ku Masih yang juga Menerima masukan dari orang lain Karena kalau orang lain Ini dikasih ini anaknya Dikasih obat ini Dipijitin di sini Itu Banyakan ya Orang tiba-tiba memberi solusi Seakan-akan mereka itu adalah Paham semuanya gitu loh Kasih makanan ini Kasih obat ini Anak bayi disuruh minum air putih Tau gak? Air putih yang waktu itu lagi hits itu Ya untuk kesehatan itu Ditempelin kalung Anak kecil disuruh Ditempelin kalung Terus Apalagi sih Ya pokoknya begitu-begitu ya Gitu-gitu lah Yang kita gak ngerti lagi Gimana cara menolaknya Akhirnya semua sama pertuaku dibeli Jadi Jangan-jangan dikasih power balance nih ya Akhirnya Biar seimbang Peredaran darahnya Power balance langsung banget Ya kayak gitu-gitu Sampai Sampai kita udah gak bisa Kita sampai yang menolak itu Dengan cuman gini doang Mereka datang bawa itu Oh iya Ditaruh aja gitu Sampai yang gak ngerti gitu Itu sampai tiga bulan pertama itu Sampai akhirnya Suatu waktu aku di rumah sakit sama suamiku Kita ngomong dari hati ke hati Ini kayaknya gak bisa nih Kalau diterusin Orang-orang terus ngomong terus Oke next kita Kedepannya Kita setiap kali Treatmentnya Darren Kita berdua aja Kalau kamu gak bisa ya aku Kalau aku gak bisa kamu Jadi gak mau Ada orang lain yang intimidasi Gak mau Gak mau dibantu Gak mau dibantu Gak mau ditemenin orang lain Pokoknya Ini kita selesain Kita jalanin Bertiga Aku suamiku anakku Cuman butuh Itu tok Kekuatan itu tok Yang lain cukup support aja Karena Lebih banyak mengganggunya Mengganggu Segalanya sih Terus pada akhirnya Bagaimana cara kamu Memfilter Apa ya Omongan orang Apa yang kamu Lakukan ketika pertanyaan-pertanyaan Tidak penting itu Dilontarkan oleh orang lain Itu jawabannya gimana Pada dasarnya kalau suamiku Cuek Untungnya dia disitu Ya kayaknya dia lebih melempernya Tanya aja sama warna tuh Iya Kayak kamu yang pasang Pasang badan ya Sepertinya seperti itu Iya Dia tuh cuek Jadi dia tuh aman dia Dia main aman Ada orang kayak gitu Yaudah ditawarin aja sama emaknya gitu Kalau aku tipenya yang frontal Cuman kadang suka bercandanya Jadi Semoga aja sih yang aku Kasih tau Kasih pengertian Semoga aja gak marah sih Cuman cara aku ngomong kan kayak gitu Cuman Ya Ibu ya Gimana Pasti sering tiba-tiba Sendirian ngeliat anaknya Tidur Terus Nangis Nangis Sedikit cemas banyak bakernya ya Kita hancurnya Kebanyakan waktu kayak gitu Iya Kayak gitu sih Terus Apa ya Pertanyaanku Pernah gak sih Kamu merasa kayak pengen menyerah Atau Menyesal Atau apa gitu Titik terendahnya tuh Pas apa nih Titik terendahnya tuh Kapan ya Udah gak Udah lupa Udah lupa Aku pokoknya ngerasa Hamil Bahagia Lahiran Lahiran magic gitu Kayak semua titik-titik awal untuk kehidupanku Udah pas aku ngelahirin anakku Karena pas aku hamil tuh Bener-bener masih yang aku happy Masih kebawa yang aku mudanya dulu Masih ketemu temen-temen dengan bahagia Gak ada pemikiran tentang apa-apa Bener-bener berubah itu pas aku lahir Amin anakku Dan titik terendahnya itu ya pas Gak bisa Gak bisa nemenin anakku 10 hari itu Tidak langsung bertemu ya Gak bisa Megang aja gak boleh Karena masih ada banyak kabel-kabel Dan kita kayak senetron gitu Kita dari jauh ngeliatin gitu Dibikin film bagus ya kayaknya Iya Maksud aku Itu kalo dibikin film Indosiar beli Iya ya Tapi sembuhnya gara-gara tiktok lagi ya Iya lagi Tapi mbak Aku tuh Sebagai orang alam tuh Aku gak tau yang namanya thalassemia Sebelum aku tau Darren dulu Oh iya Jadi mudah-mudahan kita obrolan kali ini bisa mengedukasi Iya Siapapun yang menonton dan mendengarkan ya Harus banyak-banyak Apalagi yang mau punya anak ya Yang menikah itu harus memperbanyak literasi kesehatan Apapun itu Apapun itu Apapun itu Gak cuman tentang thalassemia Apapun itu Termasuk Gimana cara cepat dan tepat untuk anak yang tiba-tiba kejang Itu penting loh Dis Itu penting Karena ternyata kejang Iya ada juga nih Salah satu kolega C Relasiku Itu yang anaknya sempet kejang karena virus Ini di luar konteks ya Karena virus dari kelinci Itu kan Jadi dia melihara kelinci Tapi gak pernah bersihin kandangnya Blah-blah-blah Terus akhirnya dia kena virus Sampai akhirnya panas dan kejang Habis itu Setelah itu Sakitnya sih sebentar mbak Cuma kayak ada syaraf yang kena Iya Jalannya jadi susah gitu Bener Sepele Tapi kayak ada banyak hal yang Bisa terus kita pelajari gitu ya Efek jangka panjang gitu ya Ternyata seperti itu Ada yang mungkin pengen kamu sampaikan ke orang-orang sebagai ibu dari anak thalassemia? Baik Ayo Aku pun masih belajar banyak Karena masih sering sharing sama teman-teman di komunitas ya Cuman Aku seneng sih ketika bisa sharing banyak yang DM Yang baru aja Baru aja anaknya ketahuan thalassemia banyak yang DM Karena aku sering Sering tuh bikin hashtag Setiap kali anakku transfusi aku Sebenernya bukan karena aku pamer ya Sebenernya cuman karena Untuk nginget-inget Sebenernya untuk nginget-inget Oh tanggal ini aku transfusinya Sama ya Karena Oh tanggal ini aku nge-transfusinya Berarti bulan depan tuh harus tanggal ini juga gitu Dan yang kedua untuk nge-edukasi sih Ngasih nambahan Nambahan sharing ke orang-orang yang Apalagi followers aku yang jutaan itu ya Aduh Jutaan tapi nyamuk semua ya Jadi nambah edukasi ke teman-teman Sebenernya tentang apa thalassemia Cuman pengen sih thalassemia tuh kelar gitu loh Nggak nambah lagi Tapi ternyata sampai sekarang masih nambah-nambah terus Nggak apa-apa sih Asal orangnya tuh siap ya Iya betul Nah ibu-ibu yang thalasse Sebenernya jangan thalasseinnya doang ya Dis ya Apapun ya Ibu-ibu yang punya struggle yang sama mungkin ya Ya Kalau nyerah Kalau capek Kalau pengen istirahat Kalau pengen nangis Pengen cerita Pengen apa-apa Jangan di Jangan di Jangan di pause Jangan di skip Keluarin aja semuanya Waktu itu tentunya aku punya suami yang Support Mau mendengarkan Temen-temenku deket juga support Jadi aku sering cerita Dan aku tuh orangnya bawel kan di sosmed aja Aku bawel sering cerita Kamu tau gak temen-temenmu sebenernya risih? Tau Kamu muyut aku ya? Kamu mau muyut aku gak sih? Enggak lah Enggak lah Enggak lah Pokoknya gitu Jadi pokoknya cerita keluarin aja Jangan di pause Jangan ditahan Jangan ditunda Karena kalau ditunda nanti Nanti malah jadinya malah Ntar nih Akan ada masanya ketika kita gak kuat banget Meledak ya Karena energi yang kita bangun itu Akan ngefek banget ke anak kita yang butuh support kita Tapi sebenernya lebih-lebih ke anakku sih yang men-support aku Jadinya untuk semua orang tua Kalau kita mulai sedih, mulai itu Yaudah dikeluarin aja Kalau perlu cerita aja sama anakku Aku cerita sama anakku Sering cerita sama anakku Seperti apa misalnya? Capek nih ya capek Dia capek dibijitin gitu-gitu Hal-hal sekecil itu Ketika kita punya temen cerita Apalagi tuh anak kita yang punya masalah dengan itu Kayak misalnya Dia besok kita transfusia Sakit gak apa-apa lah sebentar Tapi mah sakit banget loh mah Yaudah sebentar aja Ada pengennya apa sih habis ini Jadi ada obrolan-obrolan gitu Jadi dua arah ya Jangan nutupin ke anaknya Itu penting Jangan diboongin Jangan diboongin Ceritain aja Anaknya diajak kerjasama yang bagus Karena energi yang kebangun itu akan Ngebuat kita kuat Anak kita juga merasa di support Dan Orang-orang di sekitar nanti juga akan cepat Akan menerima adaptasi dengan energi kita juga Misalnya kayak Ambil darah jadi cepat Kayak transfusi Gak ada efek samping Kayak menggigil atau apa Semuanya oke Darahnya juga dapat bagus Itu aku ngerasain sih dis Apalagi aku Aku kan belajar meditasi juga ya Jadi Hal-hal yang positif diantara kita ini Akan ngaruh ke orang-orang Dan lingkungan dan Situasi yang kita hadapi Lebih kesitu sih dis Oke Berarti Kalau boleh dirangkum Berarti Soal talasemia itu Berarti harus Terdiagnosa dengan baik Dan benar Dan ketemu sama dokter yang baik Bener Ketemu dokter yang bener Terus bagaimana tadi Menghadapinya Tinggal Berarti kita sebagai orang tua Misalnya dengan anak talasemia itu Bukan menjadi orang yang mendukung Seolah-olah mendukung dokter dan sukses Kita menyiksa gitu ya Tapi kita harus jadi guardian angel Buat mereka Begitu treatment ternyata Terus setelah itu Mental juga Kayaknya harus diperkuat Kayaknya kita sebagai ibu Itu emang Digembleng mentalnya Banget nih Jangan oratrimonan ya Kayaknya ya Iya kan Tersinggung Tenggung ya Aduh dikit-dikit tersinggung ya Aku tidak tersinggung ya Aku tidak tersinggung Aku lebih cenderung menyerang ya Hahaha Kayaknya kita sama ya Kayaknya sama ya Sebelum disinggung Singgung aja dulu Ya kan Itu Mental harus kuat Tapi jangan terlalu kuat Nanti jadinya kayak saya ya Terus sama Di kontrol ya bu Tolong ya bu Terus sama Boleh dong di-share komunitas ibu Dengan anak-anak talasemia Di seluruh Indonesia mungkin Atau apa yang kamu tergabung Sosial medianya Namanya popti Oh tidak ada sosial media Kita cuma punya grup Grup WhatsApp Namanya popti Persatuan apa perhimpunan ya Persatuan Orang Tua Pengidap Talasemia Indonesia Indonesia Di Solo Itu adanya di Solo Ada dua Ada dua komunitas Yang satu karena rumah sakit yang support kita kan Ada rumah sakit daerah RSUD Muardi Muardi Oke Mereka bikin komunitas sendiri Nah aku kan sama Deren itu kan Sukaharjo ya Mau jelaban sayo Aku malu ya Allah Jelaban fighting Kita lagi harusnya sedih ya Kenapa jadi kayak gini ya Ampun sorry Bayangan komedi Oh iya Biar gak sedih Oh iya biar gak sedih Karena aku mau jelaban Jadi kan masuknya ke Sukaharjo Itu tuh ke rumah sakit Indriyati Nah di Indriyati juga punya yuk Komunitas popti sendiri Jadi karena Ngatur jadwal sih Sebenarnya lebih gak ngatur jadwal Terus ngasih-ngasih informasi Obat dan sebagainya Gimana caranya bergabung? Asal Dari mulut ke mulut ya? Iya Tapi asal telasimnya Kalau gak telasimnya gak usah Gapain 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 Grup itu gak pernah ngomongin stiker loh Gapain ngirimin stiker Gapain 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 Paling bagus gini Terima kasih dokter Itu grup paling positif yang aku punya Beneran Yang lain stikernya saru-saru ya Iya Yang perumahanku aja ibu-ibu PKK tuh yang saru-saru juga loh Yang paling positif yang itu tuh grup telasemia itu Berarti syarat masuk grup Popti ini adalah Harus positif ya? Positif telasemia maksudnya bukan positif Harus punya relasi yang telasemia gitu Terus nanti biasanya dari mulut ke mulut Di rumah sakit yang sama akan tergabung Mungkin di Indonesia juga sudah ada Apa namanya? Popti Indonesia ada Mungkin ada sosial medianya bisa dilihat di bawah ini Kalau enggak, kalau misalnya pengen belajar literasi telasemia Tapi yang modern Cari aja di Peduli Thalasemia Peduli underscore thalasemia di Instagram Dia sering bikin podcast-podcast juga Oke Di-share disitu banyak mendetail mungkin ya Dengan berbicara dengan ahlinya langsung Pastilah Jadi kalau misalnya mau tau-tau soal thalasemia Boleh langsung ke Instagram Peduli underscore thalasemia Terima kasih Mbak Waros sudah bergabung di Moms Talk Semoga sehat selalu Amin Amin Kamu, bapaknya juga Amin Nanti kita main lagi sama Rumi Playdate ya Ya Dan Moms, sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya